Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian Saya Jelisa Badrisya dari kelas 5A ingin bercerita Tentang Umut dan Nabi Sulaiman Nah ini dia teman-teman ceritanya Pada suatu ketika pernah terjadi kelaparan besar di Palestina Tepatnya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam Saat itu juga Nabi Sulaiman dan para pengikutnya Pergi ke sebuah gurun untuk berdoa agar hujan turun Tiba-tiba datanglah seikursmu dan ikut berdoa Ya Allah, kami hanyalah mahumu yang sangat kecil Kami tidak bisa hidup tanpa karunianmu dan kasihmu Ya Allah, tolong turunlah hujan agar kami bisa makan Mendingan doa semut, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta untuk para pengikutnya segera pulang Karena menurutnya doa semut sudah cukup Tak berselam lama kemudian turunlah hujan yang sangat hebat Semut adalah makhluk yang cerdas Ia suka membuat hubang untuk menyimpan makanan Di musim panas Mereka juga suka membantu dan berkotong royong Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berdukian bersama para pengikutnya Melewati romba si semut Kemudian kepala semut pun melihat romba nabi Sulaiman Kepala semut memerintahkan para rakyatnya untuk segera masuk dalam romba Wahai rakyatku, segera masuklah dalam romba Ada romba berkuda, nanti terincah Mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun memberikan para pengikutnya Berhenti, tidak ada di antara kita yang menyakiti semut pada saat melewati tanahnya Selamat menikmati Selamat menikmati